Nah jadi kita definisikan dulu di atas Nilai misalnya sama dengan 91 Nah kemudian kita run if then nya Jika nilai lebih besar 80 maka nilai sama dengan A Maka index sama dengan A Lalu kita panggil index nya Pasti keluarnya adalah Index sama dengan A Begitu ya jadi berhasil Tapi kalau kita coba input Misalnya nilainya 50 Lalu kita run lagi disini Maka index nya Index nya tidak berubah ya Karena kita belum mendefinisikan Kalau nilainya kurang dari 80 Seperti 50 seperti apa Nah maka supaya lebih lengkap Kita panggil namanya adalah else Gitu ya Else Jika selain itu Maka index sama dengan B Begitu Kita coba lagi Kita run nilainya Kita isi Nilai kita isi dengan 50 Lalu kita panggil conditional Kita ingin tahu index nya Lalu kita Kita jawab dengan sebuah logika disini Jika nilai lebih besar 80 maka index nya A Jika Jika selain itu Jika selain kondisi ini terpenuhi Maka index Sama dengan B Maka kita lihat nilainya Index nya akan keluar B Begitu ya Nah Jadi sesederhana itu Dan ini kita bisa menggunakan Cara yang lain ya Bisa menggunakan Condition Condition yang lain Tapi biasanya kita menggunakan Lebih dari Jika ini lebih dari Jika ini kurang dari Begitu Oke Ini sederhana dulu Untuk condition Nanti ada else Ada else if Ada dan lain-lain Tapi itu tidak terlalu sering digunakan Kalau pengalaman saya Jadi cukup dengan If else Itu juga sebenarnya sudah Banyak terbantu kita Dalam proses perhitungan Nah jadi kita coba Pause dulu Sampai sini dulu Nah silahkan masing-masing Coba mencoba Sampai jumpa